Intro Shalom puji Tuhan Bapak Ibu Hari ini kita akan kembali belajar Dari saat deduh kita Tentang gereja Lodekia Kita masuk ke ayat yang ke-18 Tapi saya akan baca dari ayat 17 dulu Karena engkau berkata ku kaya Dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat dan malang Miskin, buta, dan telanjang Maka aku menasehatkan engkau Supaya engkau membeli daripadaku emas Yang telah dimurnikan dalam api Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau memakainya Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu Yang memalukan dan lagi minyak Untuk melumaskan matamu Supaya engkau dapat melihat Aku memberi nasehat kepadamu Tuhan memberikan jalan keluar Sejatuh-jatuhnya kita Seburuk-buruknya kita Apapun kondisi kita Kita melihat Allah itu adalah kasih Sehingga dia berkata Aku menasehatkan kamu Memberikan masukan Supaya gereja di Lodekia bisa keluar Dari kondisi kerohanian mereka Yang melarat, miskin, buta, dan telanjang Sebuah kondisi kerohanian yang Sungguh sangat memalukan Karena telanjang Perlu dikasihani sungguh-sungguh Karena mereka benar-benar keadaan Kondisinya sangat tidak baik Secara kerohanian Aku menasehatkan kamu Kata Tuhan Apa nasehat Tuhan Kepada gereja Lodekia Saudara perhatikan Aku menasehatkan engkau Supaya engkau Membeli daripadaku emas Yang telah dimurnikan dalam api Tuhan mengajak Meminta Supaya mereka membeli Dari Tuhan emas Hari ini Kita coba mendalami kata Membeli Dalam bahasa aslinya Agoraso Atau bahasa Inggrisnya Buy Artinya Ada sebuah proses Yang kita harus ikuti Membeli itu adalah Satu proses Untuk mendapatkan sesuatu Dan ada harga Yang harus kita keluarkan Tidak gratis Keselamatan itu gratis Tetapi untuk saudara Mendapat kemuliaan Saudara perlu bayar harganya Demikian dalam Kepengikutan kita Kepada Tuhan Kalau kita ingin Mendapatkan kemuliaan Kekayaan Kekayaan Sorgawi Perlu ada harga Yang harus kita bayar Makanya Tuhan berkata Beli Kepadaku Alkitab mengatakan Kerajaan Allah itu Seperti harta Yang terpendam Ketika orang itu Menemukan Melihat Dia tidak serta-merta Bisa mendapatkan Harta yang terpendam Banyak orang Tidak mendapatkan Tidak tahu Karena dia Harta yang terpendam Tapi dia tahu Nilainya luar biasa Nilainya tinggi Lebih tinggi Dari semua yang dia punya Makanya dia pulang ke rumah Dia jual Semua harta miliknya Demi hanya untuk Mendapatkan Harta yang terpendam Kalau saudara Memahami Mengetahui tentang Kemuliaan Kebesaran Keagungan Kerajaan Allah Saya percaya Ada proses Dimana saudara Harus melepaskan Semua milik saudara Supaya saudara Punya modal Untuk bisa membeli Makanya Tuhan berkata Belilah Kepadaku Artinya ada Harga yang Harus kita Bayar Dan untuk Mendapatkan Itu Seperti orang ini Saudara-saudara Dia menjual Semua apa yang dia punya Jadi kalau saudara Ingin mengalami Kekayaan Kekayaan Sorgawi Gereja di Lodekia Dinasehatkan Supaya mereka Membeli Artinya ada Hal-hal yang Harus dilepaskan Semua Kecintaan kita Kepada dunia Yang membuat kita Tidak bisa Mendapatkan Kasih Allah Dan itu Sangat sulit Kita harus lepaskan Ada harga Yang harus kita Bayar Tidak gratisan Kau harus membeli Emas Yang daripadaku Jadi Bapak Ibu Ketika kita Mau ikut Tuhan Iring Tuhan Tuhan Yesus berkata Barang siapa Mau mengikut Aku Dia harus Melepaskan Bahkan nyawanya Sendiri Barang siapa Mencintai aku Dia harus Membenci ayahnya Ibunya Saudaranya laki-laki Dan perempuan Tentu maksudnya Bukan membenci Menurut harapiah Kedagingan kita Tetapi artinya Tuhan harus menjadi Prioritas Pertanyaan saya Siapkah saudara Membeli Membayar harganya Dalam melepaskan Keinginan mata Keinginan daging Kemauan Kemauan kita Kesenangan hidup Yang memang Menghalangi kita Saya menemukan bahwa Seperti kata Yohanes Barang siapa Mengasihi dunia Dia tidak bisa Memiliki Kasih Bapak Dia tidak mungkin Mengasihi Bapak Kalau dia memiliki Kasih kepada dunia Jadi yang dimaksud Yang dimaksud oleh Tuhan Membeli Artinya ada perkara-perkara Ada hal-hal Yang harus kita Lepaskan Kalau saudara Mencintai Hobimu Uang Masalah Persoalan Dipikirin Terus Kalau saudara ingin Mendapatkan Kekayaan surgawi Saudara harus Membeli Ada harga Yang harus Kita bayar Bapak Ibu Tentu yang dimaksud Membeli disini Bukan dengan uang Kerajaan surga Bukan bicara tentang Makan, minum Kekayaan Pencapaian Kehebatan Tapi kerajaan Allah Bicara tentang kebenaran Kerajaan Allah Bicara tentang sukacita Kerajaan Allah Bicara tentang Damai sejahtera Kita harus melepaskan Persahabatan kita Dengan dunia Semua hal Dan ini tidak mudah Tapi ada harga Yang harus Kita bayar Karena kita harus Membeli Dan apa yang kita perlu miliki Yaitu hati kita Yang tulus Yang murni Yang rela berkorban Maka disitulah Kita akan menukar Kita akan melihat Kemiskinan kita Akan berubah Menjadi kekayaan Ketika kita membeli Emas Yang dari Tuhan Siapkah saudara Membayar harga Dimana engkau Menyangkal diri Menyalipkan daging Meninggalkan Semua hobi Dan kesenangan saudara Dan saudaramu Ikut Tuhan Kiranya renungan ini Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton